Pemirsa pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Barat memastikan akan membuka rekrutmen tenaga P3K khusus guru, namun guna antisipasi penipuan atau dapat meloloskan sebagai tenaga P3K. Pemkap Tanja Barat meminta para tenaga honorer tetap waspada terhadap oknomi yang memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang untuk mencari keuntungan semata. Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Tanjung Jepung Barat hingga saat ini telah melakukan pendataan kelengkapan berkas. Data para tenaga honorer terdata dan diaplikasikan di sebuah sistem di bawah naungan kantor BKPSDM selaku leading sektor. Adanya pendataan kembali jumlah tenaga honorer ini agar pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Barat dapat mengetahui jumlah tenaga honorer yang masih aktif di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Hal ini dilakukan juga sebagai upaya tertib administrasi, sehingga data tersebut data pasti atau bukan data manipulasi. Sekda Tanja Barat Agus Sanusi mengatakan, hingga saat ini dari hasil pendataan kembali, verifikasi berkas tenaga honorer setidaknya tenaga non-ASN atau honorer saat ini berjumlah 3.734 orang. Dan 3.734 orang tenaga non-ASN ini telah terdata di sebuah aplikasi milik kantor BKPSDM, sehingga ini juga upaya mempermudah jika suatu saat akan dibuka rekrutmen P3K. Meski diakui Sekda bahwa Tanja Barat membuka rekrutmen P3K khusus tenaga guru pada tahun ini, sebab tenaga guru sangat dibutuhkan selain tenaga lainnya. Mengingat setiap bulannya terdapat puluhan guru memasuki masa pensiun. Meski nantinya dibuka rekrutmen P3K khusus guru, para tenaga honorer lainnya juga diminta jangan mudah tertipu dan tetap waspada jika ada yang menjanjikan dapat lolos sebagai tenaga P3K. Sebab hingga saat ini jadwal pembukaan penerimaan P3K belum terjadwal. Bukati, sehingga ada penerimaan jadwal yang sekian, tanggal sekian, dan penerimaan ini hal-hal seperti itu tidak usah dihiraukan dulu. Apabila ada keraguan, kami menghimbau, tanyakanlah kepada OPD teknis terkait, yang hal ini BKPSDM. Jadi jangan selalu percaya terhadap berita-berita yang tidak ada sumber atau tidak dapat usah menjawabkan itu. Karena sampai saat ini, kebijakan pembukaan besar-besar belum ada terkait dengan jadwal penerimaan, formasi, dan lain sebagainya yang belum ada. Penerimaan dan lain sebagainya ada pihak-pihak yang tidak usah menjawab, yang iming-imingkan, bisa menyamin, bisa membantu, bisa memuluskan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kami imba kepada masyarakat, terutama yang anak-anak pegawai kita yang TKK honorer, jangan selalu percaya. Jangan selalu percaya. Dan itu pasti, apapun proses penerimaan ini nantinya, tidak akan ada biaya-biaya selisuh. Meski demikian, Agus Sanusi meminta kepada 3.734 orang tenaga honorer yang ada untuk tetap bekerja maksimal sesuai topoksi. Sebab jikapun ada rekrutmen P3K tenaga teknisi lainnya, ia memperjuangkan tenaga honorer yang ada dapat ikut tes, bukan melainkan terbuka untuk umum rekrutmen P3K. Sebab tenaga honorer juga telah pengalaman pada bidang yang ada saat ini atau sesuai latar belakang pendidikan mereka.